Intro Aktik maut Ukraina Turki siap serbu Rusia, dunia bisa ambiar Intro Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Istanbul selama akhir pekan untuk menandai ulang tahun ke-10 kemitraan strategi senegaranya dengan Turki dan menopang dukungan dari tetangganya di Laut Hitam saat ketegangan meningkat dengan Rusia atas perang yang membara di Donbass Dukungan Turki untuk pemulihan kedaulatan dan integritas teritorial kami sangat penting kata Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan seperti dilansir dari Al Jazeera pada Senin kemarin Setelah pertemuan dengan pemimpin Turki, Zelensky menyatakan PHG berbagi nilai-nilai yang sama dengan Turki termasuk kehidupan dan dukungan manusia Kunjungan pada hari Sabtu lalu menandai perjalanan kedua pemimpin Ukraina itu ke Turki dalam waktu kurang dari 6 bulan Sebelumnya pada 2017, negara-negara itu menciptakan zona perjalanan bebas paspor dan mereka saat ini sedang mengerjakan implementasi perjanjian perdagangan bebas yang menurut para pemimpin akan lebih dari 2 kali lipat tingkat perdagangan bilateral di antara mereka Terlepas dari itu, Erdogan telah mengadvorkasi kehadiran NATO yang lebih kuat di wilayah tersebut karena Rusia meningkatkan ukuran armada angkatan lautnya Baru-baru ini juga Turki memandang Laut Hitam sebagai langkah menuju kemandirian energi yang lebih besar Tujuan utama kami adalah agar Laut Hitam terus menjadi lautan perdamaian, ketenangan, dan kerjasama Tegas Presiden Turki itu Ankara juga memandang Ukraina sebagai penyangga penting melawan Rusia dan telah menjadi pendukung kuat untuk penerimaannya ke dalam aliansi NATO Kedua negara bekerjasama dalam berbagai proyek dan perjanjian pertahanan Presiden Erdogan juga ikut menyerukan di akhirnya ketegangan yang meningkat di timur Ukraina tetapi juga mengatakan Turki siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk Kiev Jika pertempuran yang lebih berat meletus di timur Ankara mungkin diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan di Rusia seperti yang telah dilakukan Moskow di Syria Bahkan terkini drone Turki telah disiapkan yang dikerahkan di timur Ukraina memungkinkan Ankara untuk membawa kemampuan militernya ke perang yang membusuk di perbatasan Rusia tersebut Pandangan Ukraina dan Turki mengenai ancaman keamanan di Laut Hitam dan pilihan respon mereka terhitung identik Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky pada Sabtu kemarin setelah pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul Kita mendiskusikan keseluruhan isu keamanan dan respon gabungan atas ancaman di wilayah Laut Hitam Aku ingin mencatat jika visi Kiev dan Ankara mengenai ancaman dan cara menangani ancamannya adalah sama Ujiannya dalam siaran konferensi pers di akun Facebook Presiden Dilansir dan di tas, Zelensky menekankan jika dukungan Turki atas isu kedaulatan Ukraina dan integritas teritori sangatlah penting untuk negaranya Ia juga mengatakan situasi di Donmas dan isu Crimea menjadi topik pembicaraan dengan pemimpin Turki Ia berterima kasih kepada Turki atas kesiapannya mengambil bagian kerja di platform Crimea Pertemuan yang dicatwalkan diadakan di Kiev pada 23 Agustus Dalam bahasanya akan menjadi sinyal kuat jika Ukraina dan mitranya berniat menyelesaikan isu kependudukan semenanjung Ukraina dan perlindungan hak tatar Crimea dan warga Ukraina Deklarasi gabungan dan sejumlah dokumen bilateral ditanda tangani Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyeluruh perkembangan mengkhawatirkan di wilayah Donbas, timur Ukraina untuk diakhiri Hal itu ia utarakan setelah bertemu Zelensky di Istanbul Berbicara di konferensi pers bersama Zelensky ia pun berhadap konflik akan diselesaikan secara damai lewat dialog berdasarkan diplomasi seiring dengan hukum internasional dan integritas teritori Ukraina Al Jazeera melaporkan jika Ukraina tercatat membeli drone militer Turki Kemudian drone ini juga akan masuk dalam mesin perang Ukraina Tanggapan Erdogan terbilang cukup membahayakan Turki memang anggota NATO yang kemarin sudah berikran akan membantu Ukraina bersama Amerika Serikat Namun Erdogan dan Putin telah membentuk hubungan personal yang baik untuk melandasi penjualan energi Mereka juga dulunya bekerjasama menyelesaikan konflik negara tetangga Armenia dan Azerbaijan Republik Crimea dan Sevastopol Kota dengan status spesial di semenanjung Crimea Sebagian besar penduduknya adalah warga Rusia Dua kota itu menolak mengakui legitimasi otoritas yang mengkudeta Ukraina pada Februari 2014 Keduanya mengadopsi deklarasi keperdekaan pada 11 Maret 2014 Ukraina mengatakan tidak akan melancarkan serangan terhadap separatis yang didukung Rusia yang mengendalikan dua wilayah di timur karena kekhawatiran tumbuh dari eskalasi yang signifikan dalam konflik yang telah berlangsung lama Pernyataan itu muncul setelah pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis meningkat dalam beberapa pekan terakhir dan Rusia mengerahkan pasukan di perbatasan Pembebasan wilayah yang diduki oleh sementara dengan kekerasan pasti akan menyebabkan kematian secumlah besar warga sipil dan juga korban di kalangan militer yang tidak dapat diterima untuk Ukraina Kata Ruslan Komchak, selaku Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan seperti yang dilansi dari Reuters pada Jumat kemarin Dia menuduh Moskow menggunakan intimidasi dan pemerasan oleh kekuatan militer untuk memperburuk situasi Ukraina itu didukung oleh seluruh dunia yang beradab kami tidak sendirian dalam menghadapi musuh tanpa Komchak Sebelumnya Kremlin mengatakan pihak yang khawatir dimulainya kembali pertempuran sekalap penuh di timur Ukraina dan dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil di sana Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Kremlin khawatir bahwa perang saudara dapat berlanjut di Ukraina dan jika perang saudara baga aksi militer sekalap penuh berlanjut di dekat perbatasan kami yang akan mengancam Federasi Rusia Sementara Gedung Putih menerangkan jumlah pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina sekarang lebih besar daripada kapanpun sejak tahun 2014 ketika perang di timur Ukraina pertama kali meletus setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!